Terjadi perdebatan pada pengguna metode kuantitatif dengan kualitatif dalam penelitian sosial. Bagaimana kita memahaminya? Bagaimana menggunakannya? Lavin, tahun 1993, mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah ilmu sosial yang real dan mengklaim lebih unggul dari pendekatan kualitatif. Sedangkan, Dane Zin dan Lincoln, tahun 2005, mengatakan sungguh menakjubkan revolusi metode kualitatif pada ilmu sosial dan bidang profesional yang terkaitnya. Ragin, 1994, justru menemukan sifat saling melengkapi pada dua metode tersebut dari aspek penggunaan data. Metode kuantitatif disebut sebagai data kondensor yang menghubungkan kepada gambaran besar suatu obyek kajian, sedangkan metode kualitatif disebut sebagai data enhancer yang berfungsi melihat lebih jelas aspek kunci pada suatu kasus yang dikaji. Penggunaan salah satu metode atau gabungan keduanya tergantung pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang menggabungkan keduanya membutuhkan waktu kerja lebih banyak, karena keduanya memiliki logika yang berbeda, sehingga menimbulkan kompleksitas ketika menggabungkannya. Mari kita lihat lebih detail perbedaannya. Metode kuantitatif mengukur fakta secara obyektif, fokus pada banyak variabel, Reliabilitas adalah faktor kunci, bersifat bebas milai, memisahkan teori dengan data, independen dari konteks, banyak kasus atau subyek, menggunakan analisis statistik, dan peneliti memisahkan diri dari obyek yang dikaji untuk mencapai obyektifitas. Sementara itu, metode kualitatif mengonstruksi realitas, fokus pada interaksi proses dan kejadian, autentisitas menjadi faktor kunci, menampilkan nilai secara eksplisit, teori dan data tergabung, terkendali secara situasional, sedikit kasus dan subyek, menganalisis secara tematik, dan peneliti terlibat dalam obyek yang dikaji. Terima kasih. Selamat memelajari kembali dari buku Nauman Halaman 16 hingga 17.